Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya di channel AlphlogTV Intro dulu Oke boleh intro kan Intro dulu Siap Oke teman-teman dalam video kali ini Saya akan share Ke teman-teman subscriber semua Untuk melihat pemasangan penbelt di motor Yamaha Myoce Dan berikut pemasangan luler Dan sekaligus juga Ruang CPT nya dibersihkan ya Biar bersih clean Karena kebersihan itu sebagian dari iman Oke jangan lupa Sebelum kita masuk ke tutorialnya Alangkah baiknya lah teman-teman untuk Subscribe ya Tombol yang ada di bawah Jangan lupa tombol warna merah Yang bertulis yang subscribe Tinggal klik Oke dan Pencet loncengnya Biar Ada notifikasi video terbaru dari saya Oke Bila perlu like Dan komen Dan share ke teman-teman kalian Biar channel ini Bertama lagi Lebih maju lagi Alright Oke lah Tanpa berlama-lama Kita langsung saja ke videonya Oke Check this out Oke teman-teman ini Penampakannya Sebelumnya motornya udah dibuka Tutorial bukanya ya Begini aja nih Terus Apa Sedihkan kunci 8T 8T Terus kunci 10T Buat bukanya nih Yang ada disini Terus Tracker pulley ya Buat buka ini ya Oke semua kunci 14 Sama 17 Ini 14 Ini 17 Oke Penbelnya patah ya Putus Ini putus penbelnya Dan lihat disini Sisa-sisanya tuh Sisa-sisanya Serpihan Penbelnya Disini Nah Kita bersihkan dulu Jangan lupa aja disini Biar enggak kelewat Siada Oke Oke Langsung saja kita Mulai tahap Pembersihannya dulu ya Sepert aja gini Sampai bersih ya Enggak ada sisa Dan jangan lupa pakai kuas Untuk membersihkan Intinya Biar bersih ya Bebas dari taturan Karena kebersihan itu Selain dari iman Hehehe Jangan lupa di bersih ini Kotor banget Seghov Tidak Tapi Menuh Tidak Seben Oke, pertemuan-pertemuan ini. Kita kasih stempad dulu, dikit aja ya, lima-dikit. Nih, ininya kasih stempad tapi dikit aja. Soalnya kalau kebanyakan nanti, aduh. Kalau kebanyakan nanti bleber-bleber, mana-mana, dikit aja. Ini menjaga supaya si bosnya ini supaya itu enggak haus. Kita kasih dolar yang baru. Kalau teman-teman tanya, Bang, menghadapnya kemana gitu. Lulurnya bebas, mau kemana-mana juga ya. Enggak seperti Honda. Kalau Honda, kalau ke kiri, ke kiri. Kalau ke kanan, ke kanan. Kalau ini, ya bebas aja lah. Soalnya, mukanya sama tuh. Mukanya sama. Oke, kita pasang. Enam-enamnya kita pasang. Lalu tutupnya kita kasih. Soalnya ini masih bagus ya. Enggak saya ganjel. Soalnya masih bagus. Oke, kita pasang. Jangan lupa ringnya ini. Kebanyakan teman-teman suka lupa ringnya ini. Nah, ini kan ada tulisan O. Ini outside ya. Berarti yang ini dari depan. Bukan gini. Sepertinya memaliknya gini. Oke, kita pasang. Oke, kita pasang. Lalu kita pasang tembelnya. Ini ada tanda panah. Ya, tanda panah. Berarti ke depan ini. Ke depan. Jangan sampai kebalik ya. Jangan lupa. Jangan sampai kebalik. Oke, kita pasang. Jangan lupa mangoknya. Ngokoknya kita udah hamplas. Biar lemas. Sebenarnya tadi ada geret-geret tuh. Sekarang udah lemas. Ya, mending lah. Kita pasang. Kita kasih tracker. Kita kasih baun. Oke. Nah, sama yung ini. Ini pinion-nya. Kita kasih stempad lagi. Biar kagak seret. Kenapa ini dikasih stempad? Soalnya kalau di selah-selah tuh gigi starter. Starter yang ada di sini. Starter pake kaki. Dia juga enggak balik. Kalau metik gitu. Kita akalis aja. Soalnya ini udah kena debu kena apa. Jadi seret. Jadi si selahan tuh enggak balik. Oke. Sekarang udah balik. Sekarang udah balik. Yep. Sep, 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 sep. Oke. Kita pasang. Oke. Kita pasang. Weh. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati